Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Rizkuna Channel Kali ini saya sedang berada di salah satu tempat Tepatnya di wilayah Kertajati Nah di belakang saya itu ada Sebuah rumah Namanya rumah bidara Rumah ini sudah lama sekali dikosongkan Dan terbengkalai Dan konon katanya rumah ini Bekas penampungan TKI Tapi Tanpa izin Jadi Mungkin PT nya bangkrut Karena waktu tahun 2004 2000 berapalah Untuk pemberangkatan TKI ke Arab Saudi Diberhentikan Jangan lupa subscribe Rizkuna Channel Karena subscribe itu gratis Dan bagi para subscriber Yang selalu menonton video dari Rizkuna Channel Saya doakan selalu diberikan kesehatan Kelancaran dalam urusan mencari rezeki Yuk simak bagaimana suasana rumah bidara ini Nah untuk lokasi rumahnya sendiri Ini berada di area pemukiman warga Di sebelah sana itu ada area lahan kosong Dan kebetulan untuk daerah Kertajati itu penghasil mangga terbaik di wilayah Kabupaten Mancalengka Nah sekarang manganya sudah Besar-besar Seperti ini Dan perjalanan saya Ditemani Mungkin kalian sudah pada tahun nih Yang nganter ke lokasi Kang Regi Sang penjelajah amatir Kalian tengokin Karena banyak sekali video-video viral Apalagi yang sekarang lagi booming Rumah Mercy Di Bandung Di Youtube-nya Kang Regi Sang penjelajah amatir Langsung saja kita jalan Menuju rumah tersebut Nah ini Bekas Bangunan atap rumah genteng Dan sebagainya Kalau sebelah sini adalah Merupakan WC Lalu untuk tempat penampungan Pasti biasanya kecil Kayak gini Coba kita masuk ke dalam Assalamualaikum Nah ini Saya langsung menuju lokasi Berarti ini Area dapur Dan masih ada kulkas Dan lemari Gak tau itu Pintu kamar Atau Pintu keluar Nah Disini tuh banyak sekali Foto para alim ulama Seperti ini Foto habaib Dan juga Di atas sana Foto habaib Banyak sekali Tulisan ayat-ayat Suci Al-Quran Assalamualaikum Oke Masih tersisa Bekas-bekas bangunan Tuh teman-teman Bisa dilihat kan Ini lemarinya juga tuh Ada sebuah galon Tiring Perabotan Rumah tangga Yang lainnya Kunci teman-teman Nah ini bekas kamar mandinya Teman-teman Kebetulan Kedengar suara ajan ya Karena saya Sud lagi pas Waktu ajan Ini ada bekas sejadah Ada topeng Dan ada tulisan Seperti apa nih Jumlah pengeluaran Sampai Nah ini struktur Dari PT Bidara Kepala Bagian administrasi Bagian penyediaan CTK Sekarang jam Menunjukkan Jam Tengah Empat Perabotanya Masih ditinggal Di sini ya Teman-teman Nah ini bekas Tempat tidur Oh jadi tadi saya Masuk dari belakang Teman-teman Ini Halaman depan Dari rumah tersebut Luang tamu Dan luang keluarga Ternyata Kamarnya dikunci Ini ada Karpet merah Di sini Habis bagian dalam Karena tadi Cuman ada Beberapa ruangan Seperti Kamar tidur Ruang tamu Dan tempat meeting Kita lanjut Keliling Menuju samping Rumah tersebut Oh teman-teman Tidak bisa Masuk lewat sini Jadi untuk Lewat sini Tidak bisa Masuk Karena Digembok Nah coba Kalau tadi kan Digembok Coba kita Masuk lewat sini Siapa tahu Bisa masuk Ini tadi Bagian Belakang Tapi Tau-tau teman-teman Dikunci Tidak bisa Masuk Kesini Saya mau cari Akses Jalan masuk Kalau ini Kalau menurut Denah tadi Ini berarti Berada Di Area Depan rumah Karena tadi kan Ada ruang Keluarga Oke teman-teman Ternyata Harus lewat Jendela Setelah Tadi Saya mencari Mencari Kesana Kemari Dan disebelah Sini Satu kamar Mandi Dan juga Satu kamar Tidur Penat bekas Perabotan Sarung Dan juga Yang lainnya Oke Bekas Tempat tidurnya Yang saya Hawatirkan Kalau rumah Seperti ini Dikosongkan Apalagi Masih Ada Tempat tidur Dan yang lainnya Digunakan Untuk hal Yang tidak-tidak Lokasi Kamar mandinya Teman-teman Masuk saya Digunakan Untuk hal Yang tidak-tidaknya Seperti Yang berbuat Mesum Ataupun Yang lainnya Kalau ini Bekas bangunan Apa ya Kayaknya Ini Tempat Kolam Ikan Di bawahnya Karena ada Kolam Atau mungkin Bisa jadi Ini juga Tempat Kamar Mandi Hiasan Ini bekas taman Nah ini Ada Sebuah Meja Mungkin Kalau di pekan Torrent Pasti ada Satu Meja Torrent Kamar mandi Kamar mandinya Mencok Luas banget Teman-teman Ini Dapurnya Berarti Ada dua Kalau ini Mungkin Papan Reklama Atau Papan Iklan PT tersebut Kamar mandi Satu Dua Tiga Ada Empat Empat Kamar mandi Kondisi Atapnya Sudah Kayak Gini Dan Terbengkal Lainnya Tadi Saya Lupa Nanya Sama Warga Disini Ini Tadi Untuk Halaman Belakangnya Itu Langsung Menuju Area Pesawahan Milik Warga Di Daerah Kertajati Mohon Maaf Untuk Alamat Desanya Tidak Saya Sebutin Karena Untuk Menjaga Suatu Rahasia Nah Ini Ruang Tamu Tadi Saya Harus Masuk Dan keluar Lewat Jendela Masuk Lagi Ini Adalah Area Ruang Tamu Tidak Tidak Ada Barang Berharga Atau Yang Lainnya Hanya Bekas Peralatan Kantor Atau PT Sponsor Kalau di kampung Dibilangnya Sponsor Untuk Pemberangkatan TKI Dan Banyak Foto Para Alim Ulama Habib Saya Sering Melihat Foto Ini Habib Umar Barangkali Saya Salah Komen Silahkan Komentar Di bawah Untuk Membenarkan Tapi Ya Kayaknya Ini Benar Habib Umar Yang Dari Yaman Nah Ini Ada Sepuluh Rangkah Cara Untuk Bekerja Keluar Negeri Banyak Sekali Tulisan Jangan Jadi TKI Elegal Sukses Bisa Bikin Rumah Gagal Masuk Penjara Nah Ini Adalah Merupakan Foto Tuh Ada tulisannya Selamat Datang Para Peserta Bimbingan Teknis Pertegas Pelaksanaan Pendapatan Tenaga Kerja Keluar Negeri Oke Mungkin cukup sekian Untuk Explore saya Kali ini Di rumah Bidar Yang berada Di daerah Kertaljati Keputin Majalengka Terima kasih Buat Kang Regi Sang Penjajah Matir Yang sudah Mengantar Saya ke lokasi Gino Kang Buat salam-salam Malangkali Buat para Subscriber Injilina Channel Jadi Samanya Sang Penjajah Matir Sang Penjajah Matir Jangan lupa Subscribe Biskuna Channel Dan juga Sang Penjajah Matir Konten Kreator Asal Kabupaten Majalengka Asli Bukan Kaleng-kaleng Yuk Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh